motor kotor sekali anjing Mohan Mori motor kotor Mari kita mori foto dulu pub ke grup ceng Oke guys jadi hari ini setelah sekian pernama gua enggak pernah San Mori ya kan hampir berapa bulan jarang-jarang sel cukup apa San Mori kalau lagi enggak mager ya San Mori kalau mager ya enggak ini cuma karena mau ke acara kopdar WR Bandung aja makanya gua keluar San Mori acaranya jam 10 di Jatinangor sana jauh anjir nih nah sih nyari tempatnya jauh pisah anjir kenapa enggak ngaca kelihatan nih udah mirip Power Ranger kayak gini nih pakai jaket parasut Cuk terus pakai fullface fullfacenya serba hitam lagi dikit lagi gua jadi Power Ranger ini mah sekarang kita ke Jatinangor enggak tahu nama tempatnya apa Aduh gua nggak nyampe jadi harus naik gini eh enggak enggak ada yang candah nyampe gua cuma pengen ngaca aja ngaca dulu ya kan ntar baju udah ganteng jaket ganteng helm ganteng motor kotor Cuk mau nyucu juga takut kesihangan mari kita San Mori San Morinya juga cuma ikut kopdar doang sih gue jarang ke arah lembang atas soalnya banyak polisi Jok Bandung kan sekarang lagi rame rame nya Razia kayaknya gua jarang ke atas kemarin aja pas gua rame pecu hampir kena Razia nih motor di bawah gua pas untungnya mata gua lincah kan dari jauh udah lihat wah hijau-hijau dong hijau-hijau nyala dari jauh bener dong pada baris di pinggir jalan ah Razia langsung gua muter balik Cuk eh daripada gua dirasih aja makan dulu di KFC kayaknya enak cuman motor gua kotor anjir mau masuk KFC agak-agak malu juga tuh jadi rame juga KFC aja Zemrung bei CTP aku mau tanya ya temen Jauh jauh enak sekarang motor gua aja beres dirimap ecunya jalan ini paling enak sih paling sejuk aja nih lu lihat pohon gede di kiri kanan ini kalau sore sejuknya gak ada obat gak ada lagi bisa ngalahin sejuknya maksudnya jalan-jalan kota gitu kalau jalan yang luar-luar kota kayaknya mungkin banyak gimana coba ada jalan di dalam kota sejuk kayak gini aja gua paling seneng emang lu jalan ini gak rasa panas gua pemandangan pasupati kalau pagi itu emang paling nikmat aja lewat sini pagi-pagi buta enak aja dingin gitu co macet anjir enggak sih ibu emang biasa ini siapa kalau minggu pagi apa sih namanya itu acara ya Aduh apa lagi namanya ini gua lewat sini jatuh kagaknya anjir enggak bismillah acara minggu pagi kayak ada pasar-pasar gitu salah lewat sini tadi salah lewat luar bawah cocok wih dalam ini WR semua sekarang gua mau nyobain ini nih motor baru punya si Om Dedan ini replika Husky mesin ninja nanti kita review di atas kita cobain dulu cakep anjir bodinya full hitam tinggal di dekal nih temake nggak makai kontak wih hampang juga ringan juga ini motor klakson setarnya mana anjir setarnya teh wih suaranya maklum gua kaku enggak pernah bawa dua tak kalau bawa dua tak marus bisa lewat enggak bisa kita review di sana ini mesinnya udah full spek ini udah 200 bawahnya ngejambak pisang aja tuh lah harus muter disana cowok bawahnya ngejambak nyumateranya cuma tengahnya agak ini kurang tenaganya karena emang mesinnya juga full spek tapi speknya adventure cowok atau mungkin gua aja yang kaku bawanya bawa kaku bawa dua tak nah kita review di sini enak adem ya kan wah wih standarnya agak ini juga jadi ini buat kalian mungkin yang sering nonton channel advistar advistar yang biasa bikin replika-replika KTM mesin ninja nah ini dia produk-produknya salah satu produknya ini jadi ini tuh full spare partnya pake super copy husky husky atau KTM lah mulai dari USD ini USD juga super copy KTM cuma ini yang merek Jets terus swing arm juga ini yang super copy full super copy pokoknya mah promol rangka juga semuanya cuma mesinnya ninja ini kalau gak salah ada S10 KB PKB dia jadi lengkap S10 KB PKB terus untuk mesinnya ini udah full spek 200 kalau gak salah cuma speknya buat adventure tapi gak tau juga kalau dirubah buat super moto ya ini kalau gak salah itu kurang lebih habis kisaran kayaknya ya 60 jutaan kalau full spek pake apa spare partnya pake super copy kayak gini dari tromol piringan semua pokoknya pake super copy KTM itu kalau gak salah habisnya S10 KB PKB mesinnya terus mesinnya juga ada full spek udah full spek tuh maksudnya udah udah full upgrade lah jadi kita gak perlu upgrade lagi terus udah ada start tangan juga kan biasanya kan kalau ninja kan belum ada start tangan kalau ini udah ada nih dan ini kebetulan si Deden mesinnya yang model khas Kivarna ini bodinya polisport merek polisport kalau gak salah jadi bodinya udah kualitas ya sangat-sangat bagus lah harganya juga lumayan polisport ya bodi polisport soalnya import kan ini lentur dia milih yang model khas Kivarna si Deden gak pake yang model KTM karena kebanyakan yang model KTM sih cuma koplingnya masih kopling biasa belum dikasih hidrolik yang apa yang kopling hidrolik ini master remnya juga gas pontanya pake domino gas pontanya domino dikasih saklar semua stangnya rental 1997 terus lampunya pake yang Husky yang model LED nih ini ngetes lampunya gimana sih oh ini ini yang model LED cakep karbunya pake apa nih mikuni gitu oke kayak gini tanky nya ini pake yang Enduro dia gede kan kalo yang kecil segini tuh yang buat kompetisi kalo yang gede kayak gini Enduro terus monosoknya juga ini supercopy WP jadi tapi biarpun supercopy juga gua akuin mainnya enak sih depan belakang armnya ini sama Husky supercopy juga cakep anjir sama sih yang kayak gua pake ini mah terus footstep stantar samping cover rangka polisport udah dapet semua knalpotnya pake Norifumi wheelsetnya ini pake KTM CNC tromol sama velgnya pake merek Jets kalo ditanya buat harian boros atau engga ya kalo kata gua mah udah pasti boros karena ya tau sendiri ini ninja kan ga ada namanya ninja dua tak irit co karena kebanyakan orang bikin motor ini tuh bukan buat harian sih kebanyakan setau gua kebanyakan tuh buat adventure dibikin buat adventure jadi mereka ngerakit pake ninja apa jadi mereka ngerakit itu co dipake buat adventure rata rata ya bukan buat harian yang supermoto pun bisa dihitung jari yang bikin supermoto di adventure kayak gini maksudnya cuma sedikit gitu karena kebanyakan dipake buat adventure tapi ya kalo kata gua worth it sih buat adventure kayak gini cuma ya harganya juga lumayan 60 jutaan co ini dapet radiatornya juga kiri-kiri apa kiri-kanan pokoknya ini spare partnya tuh full support copy KTM mulai dari tromol semuanya dan bobotnya pun kalo dibilang ini ringan karena ya emang mesinnya juga ninja kan makanya dia ringan mesinnya dua tak kan kalo mesinnya empat tak gak tau dia bakal berat kayaknya ganteng sih anjir tak gua mah ini tinggal di dekal doang udah beres tinggal di dekal cuma katanya dekalnya belum beres ini tadi baru datang katanya motornya dikirim pake kereta dari Jogja kalo gak salah kan si atvistar itu di daerah Jogja bannya ini pake Corsa R93 depan belakang belakang ukuran berapa nih 160 kayaknya bener belakang 160 per 60 terus yang depannya ini sama Corsa R93 juga ukurannya berapa nih 110 110 per 70 oh ini juga dicowak si apa cover USD nya 110 per 70 kalo velg nya nih gak tau ukuran berapa gak ada ukurannya cu piringannya pake jets juga udah sekarang kita cobain lagi suaranya gurih anjir oh on off nya disini kontaknya tapi dia jadi satu sama lampu tuh kita dengerin suaranya nih ntar cuma ini kalo kenal pot nya pake apa copotan KTM nih suaranya lebih enak lagi FMF udah sekarang kita nyobain lagi ke atas suspensi nya empuk aja empuk juga kita muter di atas coba gua kaku anjir bawa 2 tak malah gak pernah bawa top apa bukan gak pernah sih jarang bawa 2 tak ini atas kemana anjir 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 wih dan tempatnya enak juga anjir coba ke atas enak kayaknya ke atas gua takut dimarah anjir kalo ngebut cuma ngetesnya disini enak akhir emang sih gua lakuin ini mesinnya emang speknya buat adventure bener-bener anjir enak gitu aja buat apa main di tanah cuma kalo buat supermoto kurang harus disetting lagi kayaknya enak parah anjir ini buat adventure mesinnya kaki-kakinya juga lumayan tuh empuk tuh anjir tapi ini emang untuk kakinya di setting ulang di ribbon ulang nih kita coba lagi sekali ke atas enak anjir gua cobain di track kayak gitu emang emang motor mesinnya speknya buat tanjakan aja emang ini spek-spek tanjakan ini motor emang enak parah anjir kalo buat super motor kurang kurang kata gua harus disetting lagi mesinnya kaki-kakinya juga jangan lo tanya lagi lah ini ribbon enak parah anjir tuh gua mau geber full dari bawah cuma takut dimarah anjir ntar ntar udah sampe atas pas balik diceget lagi maksud mana apaan geber-geber disini kencang-kencang kita coba di bawah aja lagi kalau buat di asfal kurang enak settingannya minta disetting lagi disini boleh takut dimarah aja tapi disitu mau kemana terlalu liar aja dipake willy bensinnya banyak kan nanti gua test sampe atas bensinnya habis lagi masuk bayar gak bayar kan gua salah salah masuk kayak nanti bayar lagi pesan ada jalan yang enak bener suspensinya udah putar sana jalannya jelek kan kan tuh minta disetting lagi kan dia enggak kuat buat nafas panjang aja emang bener speknya ini buat tanjakan di motor mesinnya buat asfal mah harus dirubah lagi kalau kebawah nih kemana nih enak nih jalan ini galak ini terlalu galak kalau buat pilih-pilih tenaganya ngejampak terlalu ngejampak bawahnya kalau dibuat pilih-pilih woi dari tadi kayak di sini enak jalannya aduh nggak mau naik ya udah sana ke perumahan nanti dimarah lagi muter balik-muter balik-muter balik anjir gurih gitu suaranya co kalau buat asfal terlalu empuk nggak apa sih stenchnya ada kucing tadi nyebrang kaget gue aja enak 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 Udah takut dimarahin anjing Udah capek gua Oh ke atas ada jalur Cuk baru tahu gua kalau jadi kesimpulan gua nih motor tenaganya enak parah aja cuma kalau kata gua enaknya emang buat adventure motor tenaganya mesinnya spek mesinnya kalau buat adventure buat nanjak-nanjak gitu gua Queen memang enak parah anjir cuma kalau buat Supermoto harus disetting lagi mesinnya enak-enaknya soalnya atasnya kayak apa ya kayak gimana gitu kelihatan lah tadi atasnya kayak gimana kalau dibuat Supermoto kalau buat adventure gua jamin nih enak parah mesinnya anjir jambak-jambak dipakai kewilipun jambak-jambak anjir oke dah kita lanjut kopdar lagi nih WR semua nih gua jadi pengen jual WR pengen beli ini aja kayak nanti kita lanjut lagi yo motor pecoh-motor hai 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 oke sekarang kita balik gua mau ke sekarang mau ke itu dulu BC mau beli spare patah pecoh-motor keluar gimana caranya anjir kewek kabaran bis beli teman nih Oh bongkar obongko bongkarlahnya bongkarlah lupa orang tapi mana ya motor yang udah dibongkar lah berarti oke kita balik ini tadi gua lupa review rangkanya ya ini rangkanya enggak tahu handmade atau ini tapi presisi sih kata kalau kata gua rapi juga mesinnya apa rangkanya Hai mantepnya hampang tenaganya ngejambak pisah nih Hai iya motor keluar gimana cowok jir bensin udah kedep kedip lagi yang kita balik dulu ke BC beli spare 4 HP oke jadi cukup sampai disini aja untuk video hari ini tadi habis kopdar sama anak-anak WR Bandung Raya VR 155 Bandung Raya komunitas yang komunitas VR yang paling rame kayaknya cuma sama WR Bandung Raya kayaknya yang paling ini ke-expose yang lain banyak sih cuma kayaknya membernya enggak sebanyak Bandung Raya gitu kalau WR Bandung Raya itu membernya banyak anjir ada berapa 100 atau berapa itu lebih malahan kayaknya tuh kok itu kopdarnya lagi sedikit tuh biasanya kopdarnya rame kalau lagi rame tubuh penuh di sini mah enak sore tadi kenapa enggak gua tes rate disini oke jadi nanti tunggu video-video selanjutnya gua sekarang udah jarang-jarang konten sih tapi ya diusahain lah nanti konten ini maki kiri ke tol tuh oh jadi pemandangannya bagus cuk kalau sore gini enaknya sore nyoret kayak gini di sini oke see you next video selamat menikmati